bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya teman teman dimanapun anda berada di pagi hari ini menyusuri sawah pedesaan menuju tempat kerja ini naik motor butut yang gak ada kaca sepionya meluncur melesat melewati asfal jalan desa teman teman meskipun gak ada sepionya tapi motor ini motor bersejarah dan penuh cerita dalam kehidupan saya tentunya nah kali ini saya sudah sampai di kota juana teman teman nah ini adalah suasana kota juana kali ini saya mau meluncur ke gudang dimana truk yang saya kendarai ada disitu rencananya hari ini kita mau meluncur ke kota tales bin kota hujan mungkin teman teman sudah tahu lah ya paham dimana itu kota hujan ini kita sudah sampai di gudang teman teman nah seperti inilah jalannya kalau menuju ke gudang setelah loading penguatan selesai petualangan pun saya lanjutkan sesuai judul kali ini adalah jalan jalan naik trek menyusuri jalur pantura yap saya ingin mengajak anda semuanya untuk menikmati sensasi naik trek dan melihat suasana apa saja yang ada di jalan pantura ini oke teman teman lanjut lagi halo assalamualaikum teman teman ini kita sedang berada di daerah pati ya teman teman ini adalah jalan lingkar kota pati nah ini jalan lingkarnya seperti ini suasananya enak sekali teman teman di tangan kiri jalan ini banyak sekali pepohonan ya maksudnya tubuh-tubuhan yang hijau gitu loh masih belum ada apa istilahnya banyak sekali bangunan-bangunan gitu ya masih alami lah enak gitu kalau untuk pemandangan alamnya kalau lewat jalan lingkar pati ini ya teman teman masih banyak persauhan persauhan kayak gini ya tentunya jadi hari ini kita mau nge-trend menuju ke kota Thales mungkin teman teman udah tau ya kota Thales itu dimana oke kita mulai berangkat dari sini dari kota pati menuju ke kota Thales nah ini di sebelah kanan kita ini Tugu Bandeng ya teman teman nah ini adalah Tugu Bandeng yang ada di kota pati ini identik dengan kota pati ini ya ini Tugu nya teman teman jadi kenapa kalau dibikin ada ikan Bandeng karena disini masih banyak para pelaku usaha yang istilahnya apa ya bergerak di dalam bidang perikanan kayak ditambah itu masih ada banyak sekali ya tambah Bandeng tambah udang disini lebih tepatnya di daerah Juhana ya teman teman banyak sekali kali ini saya berangkat bersama Mas Trumbul nah ini kita sedang melewati pabrik dua kelinci ini teman teman ini pabrik acang ya disini pati nah jalan yang kita lalui ini adalah jalan raya Pantura ya teman teman jadi ini jalan raya yang melintas adalah jalan lintas ya istilahnya dari timur ke barat ataupun barat ke timur dia ini jalur Pantura jalur Pantai Utara Pulau Jawa dan kenapa kok disebut jalur Pantura teman teman karena jalan raya Pantura ini letak geografisnya itu lebih tepatnya itu dekat dengan Pantai Utara Pulau Jawa maka disebut dengan lintas Pantura itu teman teman oke teman teman karena ini hari Jumat kita mau sejenak berhenti ya Jumatan dulu itu mesinnya kelihatan asik kita lanjut kembali perjalanannya teman teman nah kali ini masih di jalur Pantura Pati Kudus ini kita sudah memasuki wilayah Kudus ya teman teman nah ini kali ini biar Mas Trumbul yang membawa kendaraan Mas Trumbul namanya teman saya biar saya di kiri dulu istirahat sambil sambil apa ya teman teman sambil rekam-rekam dan dokumentasi asik pokoknya ini ini sekarang kita sudah memasuki di daerah Kudus ya ini tempatnya di daerah bareng ya teman teman ini pemandangan alamnya seperti ini sebelah kiri jalan ini masih asri sekali manoramanya saat persawaan teman teman jadi perjalanan kita di hari Jumat ini ini perjalanan kita arahnya dari timur ya teman teman dari timur menuju ke barat nah ini kota Kudus teman teman jadi di kota Kudus ini terkenal akan culinernya yaitu jenang Kudus teman teman nah ini masuk di kota Kudus ya ini sebelah kiri adalah pabrik rokok jambu gol rokok yang sangat legendaris nah ini ya jadi teman teman ini kalau di depan ini nanti ya kita kalau membawa kendaraan yang logistik itu kita harus lewat ke kiri ya jalur jalur lingkar ya kalau lurus terus itu hanya diperbolehkan izin ataupun kendaraan yang kecil itu diperbolehkan lurus nah ini kita kalau membawa kendaraan yang logistik atau truk itu kita harus belok ke kiri ya teman teman ya ini jalur lingkarnya itu kalau lurus terus arahnya ke kota ya teman teman tapi kita melewati jalur lingkar ini jalur lingkarnya teman teman ini jalur lingkar kota Kudus nah seperti ini suasana ya teman teman ya sayang sekali ya teman teman di jalur pantura ini jalannya sebenarnya sudah bagus cuman ini sudah ada ini ya ada beberapa jalur jalan yang sudah mulai rusak corcorannya ya teman teman seperti itu tadi ya ada yang patah patah corcorannya jadi ya untuk mengendarai kendaraan perlu hati hati jalannya sudah mulai agak banyak yang rusak nah ini kalau yang bagus seperti ini teman teman ini corcoran ini enak sekali ini jalannya seperti ini tapi kalau sudah nemuin jalan corcoran yang sudah rusak wah kacau sekali kendaraannya bisa jundil 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 gitu kalau dibawa jalan oke teman teman ini kita coba beli ini dulu ya perpegalan dulu ya jadi gak abdul kalau gak bawa perpegalan oke asik pokoknya nanti disini kita mau beli air dan ya perpegalan aja teman teman nah ini disini ada juga yang jualan jenang kudus teman teman nah itu yuk kita lihat jenangnya kayak apa teman teman lihat itu ada jenang mubarok ada macam macam lah kuliner ini disini jajanan jajanan pusat oleh oleh panas le panas 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 ya lumayan panas ya karena kita jalan di siang hari ya teman teman jadi ya jangan terlalu dipaksa jalannya karena muatan kita ini muatan berat teman teman oke kita beli perpegalan dulu minuman dingin ini teman teman ini ada minuman bandrek ini wah segeri nih kayaknya ini bandrek ini teman teman ya bandrek le ini seperti ini teman teman ini nah ini jenangnya ya ini jadi kalau jenengan main ke kudus ini ada oleh-olehnya ya ini ada jenang mubarok nah ini seperti ini ya ini jenangnya seperti ini ya teman teman nah ini per kilonya satu dosnya gini berapa mbak oh ini harganya 32 ribu ya teman teman ada juga yang dijual leceran ya kayak gini ini ya nah ini satu kilonya 30 ribu ya teman teman nah ini seperti ini jenang kudus oke kita lanjut lagi asik yep kita lanjut lagi perjalanannya teman teman ini kita sudah di atas kendaraan ini nah ini di sebelah kanan kita ini ketutupan trailer ini teman teman ini adalah terminal bus terminal bus kota kudus teman teman aduh saya yang ketutup kendaraan teman teman nah ini polnya disini ya teman teman ini kita langsung ambil arah ke kiri dan menuju ke kota Semarang Demak ini jalan lingkarnya habisnya disini ya teman teman jalan lingkar kudus ya tadi ketemunya dari sana yaitu yang dari kota ya nah ini kita belok ke kiri lanjut ke kiri ya teman teman memang di jalur pantura ini memang didominasi kendaraan kendaraan besar ya teman teman seperti trailer gandengan dan dam dam seperti ini yang besar besar ya teman teman nah ini bangunan ini teman teman dan ini yang identik dengan kota kudus kota kretek ya mungkin teman teman serang ya sering lihat ya ini tepatnya di atas jembatan ini teman teman jadi kita masuk di jembatan ini jembatan kalinya ini adalah kali ini ya tanggul angin ya teman teman sungai tanggul angin identik dengan sungai yang ada di kota kudus dan sejarahnya juga ada kaitannya dengan sejarah sunan kudus dan sunan kalijaga ini ya teman teman ya sungainya seperti itu oke kita isi bahan bakar dulu ya teman teman nah ini kita masukin pom bensin untuk mimik mimik susu 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 susunya truk maksudnya biar perjalanannya kuat mimik susu dulu ya mobilnya mimik susu ya teman teman kita isi sholat dulu asik asik ini mas trumbul nyobain jam punya tadi ya aduh aduh bismillah Allah bismillah mimpi bajigur ya rasanya mantap asik oke teman teman ya ini kita sedang berada di jalur pantura tepatnya di daerah kudus menuju demak ya teman teman nah ini perlu di informasikan ini teman teman jadi kalau di jalur ini ya ini banyak sekali jalan yang rusak ya tekstur jalannya gak rata ya teman teman ini yang di jalur sebelah kiri ini miring miring kalau bisa kita lihat dari dekat ya teman nah ini jalannya banyak yang rusak ya sepanjang jalan ini jadi harus ekstra hati hati apalagi kalau malam ya teman teman apalagi juga yang membawa muatan berat ini ya kayak saya ini jadi saya himbaw berhati hati dan gak usah kebut kebutan oke teman teman mungkin barangkali itu yang bisa saya informasikan dari jalur kudus menuju ke demak ya teman teman ini jalan rayanya memang sebenarnya bagus tapi ada kendala ya kayak gitu tekstur jalannya ini udah mulai miring miring gitu seperti itu ya bisa anda lihat dari dekat nah di sebelah kanan itu ini teman teman ada sungainya juga ya ini suasananya seperti ini ya jalur jalur pantura yang ada di kudus menuju demak ya teman teman nah ini jalannya seperti ini teman teman banyak yang rusak ini ya coba anda perhatikan dengan seksama nah ini udah agak mendingan ini udah mulai ditambal-tambal ya teman teman kemarin kemarin itu waktu musim hujan itu parah sekali lubang-lubang teman teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati